Intro Ayu Ting Ting tengah berbahagia lantaran sang anak Bilkis Humairah Rozak dipercaya mengisi acara Ramadan di sebuah stasiun televisi. Pedangdut kondang itu bahkan langsung merekam aksi perdana sang anak di layar kaca dan memamerkannya ke media sosial. Ayu Ting Ting pun secara tersirat menuturkan bahwa ia bangga pada buah hatinya tersebut. Namun saking senangnya merekam aksi Bilkis, Ayu Ting Ting rupanya tidak sadar bahwa ada beberapa chat WhatsApp yang ikut terekam kamera. Bila menilik notifikasi yang muncul, ada empat orang yang mengirimkan pesan ke HP Ayu Ting Ting. Ketiga pesan itu berasal dari tiga grup yang berbeda, sedangkan satu pesan lainnya dikirim secara pribadi. Dua pesan berikutnya datang dari grup sahabat Hijrah dan Semansa Cibino. Nama pengirim pesan untuk Ayu Ting Ting adalah Indra dan Fatoni. Selain itu, ada pula pesan yang dikirim dari sosok bernama Rinaldi. Hanya saja pesan dari Rinaldi dan Fatoni tidak terlalu jelas terlihat. Terkini, bila menilik kembali unggahan Ayu Ting Ting, tampaknya salah satu unggahan mengenai Bilkis tersebut telah dihapus. Apakah Ayu Ting Ting malu dengan chat pribadinya yang terekspos? Terima kasih telah menonton!